Intro Diketahui Besar pinjaman adalah 500 juta Lama priori pelunasan 20 kali Dasar bunganya 0,06 Anuitasnya 43.592.278,49 Kemudian angsuran pertamanya adalah 13.592.278,49 Ditanya berapa sih besar angsuran ke-6 dan berapa besar angsuran ke-8 Yuk kita proses Untuk menghitung sebuah angsuran ke-N Yang kita butuhkan adalah nilai dari angsuran pertama dan bunga dasarnya Maka AN Bumusnya kan A1 kali 1 plus dasar bunga pangkat N min 1 Sekarang kita adalah mencari A6 Maka A1 kali 1 plus B pangkat 6 dikurang 1 adalah 5 Kemudian yang A8 Sama dengan A1 kali 1 plus B pangkat 8 dikurang 1 Berarti pangkat 7 Kita sudah punya 2 persamaan untuk menghitung besar angsuran ke-6 dan angsuran ke-8 Kita hitung masing-masing angsurannya Untuk angsuran ke-6 itu sama dengan A1 dikali 1 plus dasar bunga pangkat N min 1 A1 kali 1 plus B pangkat 5 Kita substitusikan Angsuran pertamanya adalah 13.529.278,49 Dikali dengan 1,338.225 Maka A6 didapatkan nilai 18.105.226,53 Ini adalah nilai dari angsuran ke-6 Selanjutnya kita hitung Besaran angsuran ke-8 A1 kali 1 plus B pangkat 7 A1nya 13.529.278,49 Dikali 1,06.7 Maka sama dengan 13.529.278,49 Dikali 1,50.36.30 Maka ketemu Angsuran ke-8 adalah 20.437.761,23 Kita sudah peroleh Angsuran ke-8 Jadi Besarnya Angsuran ke-6 Itu sama dengan RP 18.105.226,50 Kemudian Angsuran ke-8 Sama dengan RP 20.437.761,50 Terima kasih